Para siswa, soal aritmetik sosial berikutnya ya, tentang masih bruto neto dan tara ya, pedagang membeli 2 dos buah apel dengan harga Rp600.000 setiap dos, jika bruto 50 kg setiap dos dan tara 2,5%, tentukan A, tara dan neto. Kemudian, buah apel itu dijual eceran dengan harga Rp15.000 setiap kilogram, tentukan harga pembelian, C, harga penjualan, D, persen untung. Baiklah, pembelian apelnya 2 dos, bruto 50 kg, berarti brutonya adalah 50 kg x 2 dos, jadi 100, ini x 2 kg ini ya, 100 kg. Taranya 2,5%, berarti 2,5% x 100 x 50 x 2 dos, ketemu 2,5 kg. Ini adalah lain-lain yang akan dibuang. Nah, yang ditanyakan netonya, neto itu ialah berat bersih dari apel itu, rumusnya bruto dikurangi tara, berarti 100 kg dikurangi 2,5, ialah 97,5 kg. Inilah berat apel murni yang akan dijual, eceran ya, apel saja. Jadi, berat yang kotor tadi sudah dikurangi tara-nya. Baiklah, ditanya pembelian. Pembelian itu ialah setiap 2 dos, eh, pembelian setiap dos harganya Rp600.000, berarti kalau 2 dos ialah 2 x Rp600.000 sama dengan Rp1.200.000. Penjualan, yang dijual itu ialah berat neto, anak-anak. Jadi, Rp97.500.000 dikalikan Rp15.000, yaitu Rp1.462.500.000. Jadi, penjualannya lebih besar dari pembelian, berarti untung. Maka, kita lanjutkan. Berapa untungnya? Untungnya ialah penjualan dikurangi pembelian, yaitu ketemu Rp262.500.000. Ditanya persen, berapa persen untungnya? Rp262.500.000 per Rp1.200.000 x 100%. Setelah dihitung, ketemu Rp21.875.000.